seperti ini lihat 321 nah lihat jadi di video sebelumnya ya di rangkaian ini yang sudah saya share di minggu lalu yang dimana ada yang berkomentar Kang tolong tambahkan untuk kebebannya supaya nanti kelihatan on off untuk si kontaktornya karena jika tidak memakai beban agak kurang kelihatan gitu untuk on off dari si kontaktornya nah disini saya tambahkan teman-teman untuk bebannya di pilot lem saja jadi nanti ketika si kontaktor ini bekerja maka akan menyala untuk si pilot lemnya ini fungsi dari rangkaian ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya ya jika teman-teman lupa jadi rangkaian ini adalah rangkaian yang bisa digunakan dari output PLC teman-teman yang dimana output PLC itu rata-rata 24V ya jadi 24V DC itu nanti mengalirkan arus ke relay 24V DC ini lalu nanti 24V DC ini untuk menjalankan kontaktor ini lalu kontaktor ini nanti untuk menjalankan ke bebannya jadi sesimpel itu teman-teman tanpa ada wiring-wiring ribet di dalam panelnya jadi cukup dari output PLC saja nah teman-teman disini harus menyiapkan dua buah tegangan yang dimana dua buah sumbernya itu 24V DC dan 220V AC yang disini saya gunakan dari MCB ini yang 24V DC saya ambil dari charger yang outputnya 24V DC Oke seperti biasa saya akan dicoba untuk relainya dulu yang outputnya dari 24V DC yang dimana jika PLC mengeluarkan tegangan masuk ke relay ini lihat yang gini ke satu nyala yang kedua nyala juga relainya yang ketiga nyala juga ini untuk lampunya ini menandakan bahwa relainya ketiga-tiganya bekerja Bagaimana jika ingin menggabungkan ke kontaktor maka di sini saya akan coba off-kan dulu untuk relainya nah nanti si kontaktor ini akan bekerja karena relainya bekerja kita on-kan dulu untuk MCB satu pasanya ya Nah kayak gini teman-teman perhatikan nanti di sini lampunya akan menyala sesuai request teman-teman nih jadi ketika si relainya kerja seperti ini lihat 321 nah lihat relay kerja kontaktor kerja dan lampunya menyala menandakan di sini untuk kebebannya semuanya ada gitu ada tegangannya di sini juga sebenarnya udah kelihatan nih kontaktornya masuk ya tetapi mungkin teman-teman lebih pengen bukti nyata bahwa sih bebannya ada gitu Oke sekarang nomor dua ya kita coba on-kan relainya lihat 321 nah relay kerja 24V DC lalu di sini kontaktornya kerja lalu di sini untuk lampunya menyala atau pelolimnya menyala menandakan di sini untuk semuanya bekerja ya teman-teman selanjutnya yang bawah lihat 321 nah relay kerja kontaktor kerja pilot lem menyala Nah seperti itu untuk cara kerjanya sangat simpel teman-teman jika teman-teman menggunakan PLC cukup kayak gini aja udah bisa menjalankan tiga buah kontaktor tanpa wiring-wiring yang ribet teman-teman nanti saya akan coba buktikan dengan PLC langsung ya teman-teman ditunggu saja jika teman-teman ingin wiringnya saya akan share di komentar yang sudah saya pin silahkan di sedot saja wiringnya teman-teman mencoba sendiri dan kembangkan sendiri rangkaian ini Oke kita off lagi lihat 321 off off dan off jadi seperti ini teman-teman nah enak kan nah seperti ini oke mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati